Aku mau tanya nih, pernah dengar kayak mitos kalau tidur di lantai langsung bakal kena paru-paru, paru-paru basah? Kalau kena paru-paru basah tuh gak pernah, Kak. Kalau misalkan ada mitos lain yang mengatakan kalau kita tidur di lantai itu bakalan kena salah satu penyakit demam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di S-Basing! Bahasa nerteng tapi Pak Eda? Ah Pak Caw! Semangat tuh! Sudah terusnya aku, seger. Tidak terusnya dimana? Pucok ya. Tidak terus yang di pojok dimananya, Kak? Pucoknya di lantai, gunung-gulung, ada bahan. Oh ya, Hadi Farid! Adem, woy! Kenapa di luar west kalian kok? Tidak terus. Tapi emang kalau tidur-tidak mimpinnya emang emang. Di pojok masuk angin di lantai itu. Kamu panas di luar, jemur. Panas, seger. Tidak di goreng lagi, Kak. Gage di gerbang mulu. Gage di gerbang mulu. Gage di gerbang lagi. Emang rumah sih. Rebang tidur, tidur siang rebang di lantai. Masuk angin kau, paru-paru basah. Angin masuk. Dari ciri-cira Pori-Pori. Tapi nyaman loh, nyaman, dingin. Nyaman? Alhamdulillah kalau nyaman. Heheheh... Tidak ada lemak juga kok udah nyaman enggak. Nyaman. Enjoy. Sangmal nganggap! Ado emang tidur. Nganggap, rebahan. Nganggap. Tidur siang. Apalagi kalau Tedo di kendaraan. Maksudnya.. Hahaha.. Pokoknya pakai masker kan? Pakai BAP! Pakai masker, pakai jilbab. Kau, apa jilbab? Tedo! Pakai BAP! Pakai BAP! BAB! Tau kan? BAP! BAB! Iya! Apo PAP? Pokoknya PAP? PAP, betul! PAP! Tadi, pas itu tadi udah ada yang baca! Kalau sesimpasnya selalu ragam. Happy! Tadi kok ada happy, kok ngantuk? Karena baru sudah tidur. Loh lemak. Karena agak strong repeat kan? Tapi apa masalahnya aku Tedo siang dengan paru-paru basah? Salah lah kalau Tedo siang. Jangan pegawin ini. Makan Tedo siang. Jangan jatau. Jatau aja. Hahaha.. Tedo siang. Tapi nonton juga. Hahaha.. Tedo siang. Paru-paru basah. Paru-paru basah ya. Tedo siang paru-paru basah. Jangan makan ya? Tedo siang paru-paru basah. Mungkin dingin ya tenang. Oh.. Tidak berbaju lho gak Tedo? Pakai daos kutang. Tedo siang paru-paru basah. Hahaha.. Ini baju lah bahaya tuh. Ngapain tadi kok? Tidak kan aku tuh cuma mau rekomendasi. Nah kepala kan kalau Tedo di lantai. Tambah wajib aja. Tambah dingin kan? Oh sejurnya itu. Tedo siang paru-paru. Tantun. Tedo. Tadi kok Tedo? Tedo siang paru-paru. Hah? Mana itu? Huuuh! Aduh pas bangun ya. Tedo hae. Tedo. Tedo. jadi mitosnya kalau jadok di lantai, ada dingin atau pori-pori, masuk di pori-pori yang tadi pori-pori siapa yang masuk? pori-pori tubuh, pori-pori itu ada dimana-mana ya, di lengan bakunya telok itu tidak boleh dicuci, dibersihkan saja tapi tidak boleh dicuci, di kolitnya? iya, di kolitnya itu, kan telok itu nih, telok, kan dibuka? bukan, kalau kita lagi nyimpen telok, sudah beli nih, tidak boleh dicuci telok itu, kalau dibersihkan takutnya yang menutupi pori-pori itu melok juga, itu sama halnya dengan telok asin, kalau telok asin kalau telok asin beda, kalau telok asin harus dibersihkan dan dia kan rendam, dikasih bumbu bukan, bukannya hilang asinnya ya? apa? kalau dibersihkan, hilang asinnya? i-idak lah, kan di mikir ya, hahaha kan ini jelasin bajuannya? iya, telasin tidak kubersihkan, tidak kubersihkan kan, tidak di tolok kan? iya, nggak kubuka hahaha, dikepas dulu ada penjelasannya di Mirchelin? Insya Allah ada, aman ya jadi emang edukasi basing nih, kita ngebahas seputaran mitos di sekeliling kita terus ada emang narasumber yang berkepenting di bidangnya, akan penjelasan dari mitos ibu iya, baca, coba bener itu yang ngomongnya berasa bener ya? memang pernah salah hidup kau? salah sih, silahusnya bisa ada kesalahan sih jadi aku nak ngakui, kekirim salam untuk orang tua kau di dulu kan aku disini mau kalian klarifikasi kalau kok ini yang buat video-video itu ya? yang mana? senana itu senana? 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 oh iya, boleh lah nah itu lah ya, bahasan kita minggu ini kita ingat menyelesaikan narasumber iya, 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 iya jadi, kita harus amakan persepsi dulu itu, paru-paru basah itu adalah suatu kondisi kalau bahasa kondisinya ada suatu pneumonia pneumonia itu adalah suatu infeksi pada paru-paru jadi, seseorang apabila tidur di lantai kita berpikir dia akan bersentuhan dengan lantai dia berkontak langsung dengan debu dia akan berkontak dengan bakteri ataupun kuman ataupun apapun itu yang bisa menyebabkan terhirup melalui hidung yang akan berkumpul di paru-parunya itu menyebabkan suatu infeksi jadi, sebenarnya bukan karena dia tidur di lantai dia menyebabkan paru-paru basah tapi karena kontaknya tadi menyebabkan dia bisa terinfeksi paru-parunya sebaiknya, orang-orang yang tidur di lantai beralaskan sesuatu dulu misalnya dia digunakan sepre ataupun kasur-kasur yang jadi tidak ada langsung kontak sama lantai dan alas tadi sebaiknya juga dibersihkan seperti tidak minimal satu minggu sekali jadi, untuk pasien, orang-orang yang tidur di lantai bisa menyebabkan paru-paru basah itu adalah mitos wow, itu dia penjelasannya kan faktor dingin tadi wajar lah mungkin dia juga waktu Tedo itu badannya memang tidak fit tapi kalau dingin memang tidak keram juga Tedo siang kalau tidak keram pernah tidak kalau Tedo siang misalnya Tedo waktu Tiko bingung rasa dia itu? iya, misalnya Tedo nih tidak lah, Harlebor, Tedo ngomongin, ada lemak badan it's hard giliran sakit giliran makan giliran makan giliran makan kan kemarin Atif kalau Atif kan tidak bisa dipaksa karena makan di undangan berkah iya, kita kan walaupun tidak lemak badan kan lemak perut juga iya kalau wadu nama kan sehat ya iya wadu nama wadu nama jadi di Youtube-nya Pabu Profesial ini ada macam-macam program salah satunya ada sumsel 24 jam di setiap hari jam jam sore berita harian sumsel Aris Lasso ada sidang makan-makan nge-review oh iya, silipi dan keliling makan iya, Rabu ada bahasa nyantik ke suri iya, bahasa nyantik ke suri iya, bahasa nyantik ke suri lalu kamis aduh udah inget kau cukup pedes iya, 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 iya padahal ada hostnya di depannya hostnya itu jadi bintang tamu di sidang oh berarti hostnya berkompetennya bener ya bukan lagi host nomor 1 di Pabu Profesial ngurus keluarga, bisa ngurus anak, bisa di icon Pabu Profesial iya, host podcast itu namanya siapa nih? Ella, Ella, Ella sampai dibuat lagu kan nah, kirim salam salam gak? kirim salam salam gak? kirim salam salam gak? salam 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 ada suara-suaranya nonton depan kita ini jadi lah itu, siapa nyumat aduh iya bener selamat selamat sabtu aduh budak lorong aduh siap malam minggu aduh budak lorong pokoknya kamu nonton main di youtube aduh lengkap lah pokoknya di play su aduh kalau program kamu pantat kamu request iya, boleh dah episode kali ini basing sama aku berduo eh sama aku berduo sampai ketemu minggu depan basing basing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh